Ini beberapa yang disebutkan, ini informasi yang tidak benar. Pertama, terkait anggota kriminal umum Podang Iprujaya, Renaldi Prakoso, itu kami yang mengamankan bersama Pak Minal, karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal. Kita diamankan Pak Minal, sekarang dipaksus, apabila pidana, kita pidanakan, walaupun juga anggota kriminal umum boleh dipergai. Yang kedua, Brimka Salif Musim, Renaldi Samakta Poles, Cerebol. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renaldi Prakoso ini. Jadi Renaldi pernah minta bantu wajin atau upgrade senjata dari AFG ke senjata AFG, lalu AFG dihubungkan ke pabrik yang ada di Semarang. Nah ini kaitannya, jadi tidak ada kaitannya dengan error. Yang ketiga di sini disebut, itu Muhammad Yudi Sakutra, dan yang tereskip oleh Polsek, Bekasi Utara, yang bersangkutan terlibat memasuk senjata lalu panjang kepada terserang kadangan jaya Airbeningkap. Ini berita yang salah. Penyuplai senjata MNC dan G2 Combat, sudah kami tangkap itu si PIN. Kami tidak perlu sebut namanya, jadi banyak biasanya berita yang berada, jadi kami harus perlu luruskan. Oleh karena ya rekan-rekan sekalian, jadi sekali lagi, informasi, deviasi informasi atau disinformasi ini perlu kami luruskan. Operasi kami tetap berlanjut. Masih banyak senjata yang belum kami cita. Termasuk kami deteksi beberapa HP, ya lagi kami lakukan penampakan. Kami berkolaborasi dengan Densus, bersama-sama, termasuk dengan TNI, kita bersama-sama menjaga Indonesia, menjaga kondisivitas keamanan, agar tetap polusi. Saya kira detikkan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang perlu menanyakan, silakan. Silakan rekan-rekan. Kami bagi pada konteks proses penyelidikan perkataan sesini, silakan ditanyakan. Yang kami bagi beberapa sesi, silakan sesi pertama, tiga tangannya pertama. Silakan, ulhan satu, cukup, dua, liat tiga. Baik, pertama bermasilah, silakan. Pak Did, isi, untuk penal tadi kan kita dibuatkan modifikasi senjata ya Pak ya, itu motifnya apa ya Pak ya? Terus sama tanya hal-hal lain soal 9, menunjuk, di-test arco-boy ke Pak Yalu. Tadi saya ngomong konteksnya jelas ya. Konteksnya dalam kasus penyelidikan. yang sebelah ini biar sekali. Pak Yalu, silakan. Pak untuk peninggahan aja kan tadi yang orang di-apel bukan sudah di-apel dan sekarang ini harus di-apel jual lainnya. Prosesnya seperti apa ya Pak? Satu lagi. Mereka pembeliannya setelah putus melalui kemas ya kan? Terus cara pengiriman, cara pembeli sama penjual itu, pengirimannya melalui apa? Baik, sehingga dulu tanya ya. Terkait postif, kemudian tadi waktu itu, kemudian terkait dengan dua anggel lagi. Oke. Akan juga boleh Pak Adil. Terus ya. Sementara motifnya, tegakkan lagi, tidak ada hubungannya dengan teror. Pertama tidak masuk dalam jaringan, kemudian juga niatnya, menisirai atau teror juga tidak ada. Karena memang tidak teribunan, tapi ya online mereka berhubungan. Pesan senjata dan lain-lainnya. Tetapi itu lupa masuk ke pelanggaran. Kemudian dua anggota yang lain, sekarang yang satu kita serahkan ke Pamin Alkoda Jabat, apabila ada pidana, larikan ke kita lagi, TKP kita dan Cirebon. Kemudian yang tipto, yang dikatakan dalam WA yang merendah, bahwa pemasuk senjata api panjang, itu tidak benar ya. pemasuk senjata panjang, tidak akan ditangkap. Senjata panjang, dan juga G2 combat, pistol. Tetapi yang bersangkutan di sini ada salahnya juga. karena yang kita tangkap target ini harus bertahun, tapi oleh polisien ketakutan menitipkan senjatanya pada anggota ini. Belum sempat dilaporkan, sudah kita ambil. Jadi ada pelanggarannya di sana. tapi bukan yang memasuk juga. Pemasuknya sipil ini juga kita tangkap. Dan ini ternyata ICDV, sudah pernah kita tangkap dulu juga, berkait peredaran senjata api. Kemudian motif renaldi ya itu, tidak ada hubungannya, dia hanya hobi senjata saja. Terus yang terakhir apa-apa? Pengirimannya dia kurir. Kurir pengirimannya. Ini berapa nih banyak yang belum akan ditangkap ya. Sebenarnya kalau diungkap nanti takut dihilang semua itu. Tapi yang jelas operasi kita tetap berjalan secara beriksinambungan, biar kita tetap berpulang berbualasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!